Kornel Simanjunta, komposer musik yang turut mengangkat senjata mengusir pencajah bersama Laskar Rakyat di Fronsenen dan Tanah Tinggi melawan Nica. Pria yang melajang hingga akhir hidupnya ini lahir di kota Pematang Syantar, Sumatera Utara pada tahun 1921. Saat ini satu unit rumah tempat kelahiran sang pencipta lagu Patriotik dan Heroik masih berdiri di kota Pematang Syantar. Itulah setenggal klirik lagu Maju Tak Gentar, mahakarya Kornel Simanjunta. Beginilah kondisi rumah tempat lahir lelaki yang pernah tertembak pada 10 Desember 1945 yang lalu. Rumah tua berlinding papan ini berada di Jalan Tambunan, Kelurahan Tong Marimbun, Kecamatan Syantar Marimbun, kota Pematang Syantar. Di rumah inilah Kornel Simanjunta lahir dan menghabiskan masa kecil hingga masa remajanya sebelum dia berangkat ke Medan dan melanjutkan studi ke Jakarta. Kini rumah dengan dua kamar tidur ini sudah semakin reyot termakan jaman. Dinding papan terlihat nyaris membusuk di serang rayap. Atap rumah juga banyak yang bocor. Meski tidak lagi dihuni, rumah ini masih tetap dirawat oleh pihak keluarga. Berlian Simanjunta, cucu dari adik kandung Kornel Simanjunta pada minggu 4 April lalu mengatakan mereka hanya bisa merawat rumah tua itu dengan daya upaya seadanya. Ya benar, saya ada cucunya dari adiknya yang ketiga, dia lahir di sini, beranjak dewasa lah, tapi dia pindah ke Medan, terus ke Jakarta. Walau sejauh ini keluarga memang belum ada rencana untuk renovasi. Itulah harapan kami, mudah-mudahan darat pemerintah mau memberikan hatinya untuk renovasi ini atau membagusilah. Dirinya berharap Pemko Pematang Siantar memberi perhatian, termasuk memugar dan memperbaiki rumah tersebut, untuk menjaga salah satu tempat bersejarah di kota Pematang Siantar. Dari Pematang Siantar, Hardina Asimare-Mare melaporkan. Dari Pematang Siantar